Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang berisi informasi bantuan sebesar 1 juta rupiah dari pemerintah. Dalam informasi tersebut, bantuan diberikan hanya kepada pemegang kartu vaksinasi. Benarkah pemegang kartu vaksinasi akan mendapatkan bantuan 1 juta rupiah? Dari hasil penelusuran kami, faktanya informasi tersebut dipastikan hoax. Adapun, tautan yang dicantumkan dalam pesan tersebut tidak berisi informasi seperti pada klaim. Dilansi dari medkom.id, pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah sebesar 1 juta rupiah bagi para pekerja terdampak pembatasan sosial di tengah pandemi COVID-19. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menjelaskan, pekerja atau buruh yang akan mendapatkan subsidi upah merupakan warga negara Indonesia pekerja atau buruh penerima upah dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenaga Kerjaan yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan yang aktif hingga Juni 2021. Penerima subsidi upah ini merupakan peserta dengan upah di bawah 3 juta 500 ribu rupiah per bulan. Ada pun yang upahnya di atas 3 juta 500 ribu rupiah, maka akan digunakan upah minimum kabupaten sebagai batas kriteria upah, serta memiliki rekening bank yang aktif. Selain itu, bantuan subsidi upah hanya diberikan pada pekerja di wilayah PPKM level 4 sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Kesimpulannya, klaim bahwa pemegang kartu vaksinasi akan mendapatkan bantuan 1 juta rupiah adalah salah. Terima kasih telah menonton!